Terima kasih. 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 Bagi kami, itu adalah salah satu Kami punya Strategilah, sebab bukan senang untuk kita Tarik pelanggan untuk membeli kita punya barang, begitu Oke, seterusnya Oke, seterusnya Saya akan bintang marketing segmentation Kami memilih dua jenis produk ini Yaitu jeruk tuhau dengan Ais krim batang Kami kerana Terdapat Dia mengatakan Semudah untuk demo Senang, demo Sorry, tidak fokus dokter Ada demografi Mempunyai keminatan Dan juga geografi dan harga Demografi Tuhau dengan jeruk aiskrim itu sesuai kepada Mana-mana umur dan jantina Tidak kira muda atau tua Mereka boleh nikmati jeruk tuhau itu Dan aiskrim batang itu Dan keminatan Diminati oleh semua Jenis masyarakat Bagi geografi pula Lokasi kami memang Fokus di area kota Kinabalu Tetapi kalau ada yang di luar Area kota Kinabalu Kami juga Menggunakan sistem runner Dan harga yang kami tawarkan Adalah murah dan berbaloi Dan bagi Kanak-kanak mereka Boleh dapatkan yang macam aiskrim tu Kami buat di kantin kan Oke next Oke bagi marketing channel Kami Guna WhatsApp Facebook dan Instagram Ini adalah untuk mempromosikan Produk jualan Agar dapat menarik Lebih ramai pelanggan dari luar Dan Kami menggunakan Tiga jenis platform Social media Seperti di atas Kami Apa Kasih tunjuk Poster Kasih share Feedback Macam tu Oke Next Bagi cost structure pula Terdapat gaji Sewa tempat Untuk kami berjualan Perbelanjaan bahan-bahan Untuk produk Dan harga Kiraan harga produk Per unit Oke Seterusnya Revenue stream Kami menggunakan Tunai Menerima pembayaran Secara tunai Dan perbankan online Membayar online Bagi pelanggan yang Menggunakan Hikmat runner Oke Seterusnya Iaitu Risiko Perniagaan Risiko Keuangan Perbelanjaan Melebihi Hasil Pendapatan Dan Risiko operasi Pula Kualiti Hasil produk Kurang Memuaskan Risiko Strategik Pula Pesaing Di tempat Perniagaan Risiko Hasil Jualan Apabila Hasil Jualan Tidak Meningkat Sama sekali Ini adalah Risiko Risiko Yang Mungkin Kami akan Dapat Dalam Kami punya Bisnis ini Oke Itu saja Thank you Dokter Tidak dengar Suara Oke Lucu balik Kepada BMC Anda Perkara Soalan Pertama Yang saya Inget Tanya Adakah Produk ini Kamu Hasil Sendiri Ataupun Kamu Beli Untuk Dijual Hasilnya Tuh How To Buat Sendiri Ya Buat Sendiri Jadi Dalam Aktiviti Itu Mesti Anda Masukkan Proses Pembuatan Sebab Itu Aktiviti Penting Anda Oke Proses Pembuatan Anda Kemudian Kalau Tak Silap Di Bahagian Sebab Boleh Tunjuk Balik BMC Tadi Ya Oke Ini Sebab Key Aktiviti Itu Rujuk Balik Tidak Disimpan Yaitu Bahagian Yaitu Pembuatan Itu Perlu Dimasukkan Jadi Key Resources Sumber Tenaga Rakan Kongsi Boleh Masukkan Oke Kemudian Di Bahagian Marketing Channel Sebab Anda Kumpulan Kamu ingin Jual Di Pasal Ataupun Di Kanti Sekolah Jadi Marketing Channel Termasuk Mungkin Face to Face Punya Promosi Oke Promosi Face to Face Ini Berkantung Apa Yang Kamu Mau Buat Contohnya Anda Buat Browser Kecil Ataupun Catalog Kecil Dan Sebagainya Itu Termasuk Di Sana Perlu Dimasukkan Kerana Kamu Ada Buat Face To Face Jualan Oke Kemudian Marketing Segmen Yang penting Jangan Lupa Sebab Anda Jual Dua Produk Yang Sangat Bebeza Jadi Untuk Makanan Ice Cream Siapa Yang Lebih Sesuai Untuk Sekolah Kan Jadi Belajar Di Sekolah Jadi Dalam Market Segmen Ini Anda Perlu Ada Dua Dua Peranggan Yang Bebeza Diterangkan Siapa Akan Market Ataupun Pembeli Untuk Ice Cream Tersebut Dan Siap Membeli Untuk Tuhau Makanan Tuhau Celuk Tuhau Yang Yang Lain Group Jadi Perlu Terangkan Bebeza Begitu Juga Dengan Customer Relationship Sebenarnya Tester Itu Lebih Kepada Tuhau Jadi Semasa Kamu Buat Penerangan Perlu Pagi Kepada Dua Peranggan Dua Peranggan Satu Peranggan Kamu Terangkan Cara Bagaimana Menjaga Customer Relationship Untuk Ice Cream Katakan Beli Lima Free Satu Mungkin Itu Cara Dia Kemudian Untuk Makanan Tuhau Bagaimana 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 Free Tester Jadi Cara Mungkin Berbeza Jadi Perlu Diterangkan Di sini Begitu Juga Dengan Value Mungkin Sebab Produk Sangat Berbeza Jadi Adalah Pentingnya Menerangkan Ini Oke Semua Ini Saya Terangkan Untuk Laporan Akhir Anda Bukan Untuk Buat Pembentangan Ini Sebab Selepas Ini Minggu Depan Hantar Pembentangan Ini Tetapi Selepas Itu Pada 2 Mei Anda Perlu Hantar Laporan Akhir Apa Yang Saya Minta Itu Penulisan Dalam Laporan Akhir Faham Kan Kemudian Dalam Revenue Stream Revenue Pun Anda Perlu Terangkan Dari Mana Tempat Hasil Pendapatan Anda Hasil Pendapatan Anda Yalah Dari Penjualan Ice Creme Yang Kedua Penjualan Tuhau Okey Sebab Ini Memang Dijual Di dua Tempat Yang Perbeza Jadi Perlu Diterangkan Oh Ya Di Marketing Channel Pun Anda Perlu Terangkan Di Mana Anda Menjual Produk Ini Okey Marketing Channel Okey Marketing Channel You Tulis Instagram Facebook Itu Saja Kan Perlu Terangkan Bagaimana Di Mana Tempat Anda Menjual Okey Contohnya Anda Ada gerai Di Pasal Di Pasal Di mana Pasal Kekil Pasal Di Nampang Pasal Di mana Kemudian Kenting Kenting Sekolah Di mana Contohnya Begitulah Okey Pembulan Oke Oke Ada soalan Oke Ada soalan Dokter Yang Slide Perlu Buat Pembetulan Pembetulan Khasnya Bagian Aktiviti Dan Marketing Channel Yang Sekit Sekitulah Ini Dua Revenue Waktu Aktiviti Ya Oke Oke Ya Dokter Sikit saja Sikit-sikit saja Apa yang banyak Oke Thank you Kemudian Untuk pengurus Tidak mungkin Ada dua orang Pengurus Pemasaran Contohnya Mungkin Satu pengurus Pemasaran Seolah Timparan Pengurus Jadi Pahagikan Tanggung jawab Kalau Pengurus Seolah Pengurus Pemasaran Seolah Timparan Pengurus Pemasaran Masa Kamu Buat Itu Dalam Raporan Akhidu Oke Kan Saya rasa Itu saja Yang saya ingin Oke Thank you Oke Kumpulan Seterusnya Tolong Cepatkan Sebab Saya Akan Teruskan Selepas Mempentangan Ini Saya akan Terangkan Kalwa Dan Week Jadi Saya minta Cepat Sikit Tadi Masa Revenue Stream Itu Cimana Apa Itu Revenue Stream Revenue Stream Di mana Kamu Dapat Hasil Jualan Yaitu Hasil Jualan Tadi Satu Jualan Ice Cream Yang kedua Jualan Tuhau Ini Hasil Belum Masukkan Di dalam Maksudnya Kalau Ice cream Kita Melalui Rana Dan Rana Kira Hasil Dari Sana Begitu Ataupun Hasil Hasil Dari Jualan Ini Jualan Produk Ini Tak Kiralah Kamu Minta Rana Tolong Hantar Atau Tidak Oh Just Just Apa Sejala Oh Oke 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 Ya Di atas Orang Kumpulan Yang kedua Teruskan Teruskan Selamat Selamat Pertang Doktor Dan Kawan-kawan Semua Hari ini Kami akan Membentangkan Untuk BMC kami Daripada Kumpulan Dua Ahli Kumpulan Kami Iaitu Nur Sofia Nur Syazira Magrita Surang Saya sendiri Maznani Nur Syahida Juliana Jumat Dan Nur Rafika Untuk Kumpulan Pembentangan Yaitu Nur Sofia Nur Syazira Dan Saya sendiri Maznani Dan Nur Syazira Next Oke Yang pertama Ialah Dari segi Jenis Bisnis Bisnis Practicum Yaitu Ada Mengambil Pesanan Dan Hantar Ataupun Take Order Dan Delivery Ekonomi Geeks Sulam Dan Pengurusan Acara Virtual Oke Untuk Kami Pula Untuk Kami Kami Mengambil Dari segi Mengambil Pesanan Dan Hantar Iaitu Take Order Dan Delivery Iaitu Menerima Pesanan Dan Menghantar Dan Membuat Penghantaran Produk Ke Pelanggan Kepada Pelanggan Next Next Oke Untuk Jenis Industri Yang kami Pilih Yaitu Makanan Dan Miluman Oke Next Oke Jenis Jenis Yang ketiga Ialah Jenis Jenis Produk Yang Kami Sediakan Yang Pertama Ialah Untuk Idea Yang Pertama Iaitu Frozen Popia Frozen Donut Dan Homemade Chicken Pie Disini Dari Segi Makanan Frozen Ciri-ciri Produk Ialah Makanan Frozen Dibungkus Untuk Tujuan Tahan Lama Boleh Disimpan Lama Dan Dalam Perbagai Variasi Untuk Idea Kedua Ini Dari Segi Backup Plan Iaitu ABC Dadi Keistimewaannya Resepi Keistimewaannya Dari Segi Produk Kami Yaitu Resepi Tradisi Keluarga Hasil Produk Yang Menarik Dan Rasa Yang Berbeza Dari Produk Yang Lain Oke Next Oke Yang Keempat Mengenal Pasti Peluang Perniagaan Dari Segi Memerhati Haluan Hala Dari Segi Ekonomi Dan Sosial Jurang Dalam Pasaran Yaitu Permintaan Produk Permintaan Yang Banyak Dan Lokasi Pasaran Yang Besar Yang Ketiga Menyelesaikan Masalah Menambah Menambah Dari Segi Pendapatan Dan Perubahan Citarasa Oke Seterusnya Ialah Carta Carta Organisasi Kami Yang Ketua Kami Sediakan Iaitu Yang Pertama Pengarah Nurul Sofia Binti Ajirin Setiap Usaha Nur Rafika Shazwani Binti Ibrahim Pengurusan Kewangan Nur Syahida Binti Syahrul Dari Segi Pengurusan Awam Ada Dua Dari Segi Promosi Magrita Surang Jualan Saya Sendiri Dan Pengurusan Makanan Terbagi Juga Kepada Dua Yaitu Pemprosesan Makanan Yaitu Nur Syahira Dan Penghantaran Juliana Binti Jumat Oke Next Next Ketakan saya Yang akan Bentang Yang pertama adalah Tawaran Nilai Produk Kami Menawarkan Harga Mampu Milik Dan Memberi Promosi Yaitu Kalau Customer Membeli Banyak Produk Kami Kami Akan Memberi No Charge Delivery Yang kedua Adalah Resepi Istimewa Resepi Produk Ini Adalah Resepi Tradisi Buatan Sendiri Daripada Keluarga Maksudnya Produk Kami 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 Akan Buat Sendirilah Lepas Itu Makanan Ini Sesuai Percinta Rasa Penduduk Tempatan Seperti Frozen Bukia Dan Nak Yang Ketiga Produk Kami Merupakan Produk Viral Dia Trend Sekarang Tinggi Permintaan Yang Keempat Adalah Perkhidmatan Tempatan Tempahan Kumpulan Kumpulan Kami Ini Sesetengah Kami Ada Pengalaman Dalam Perniagaan Jual Produk Dan Kami Buka Kami Punya Bisnes Buka Setiap Hari Dan Beroperasi Bermula Dari Sembilan Pagi Hingga 6 Petang Sahaja Dan Kami Menawarkan Pelbagai Makanan Frozen Seperti Frozen Bupia Frozen Dan Pai Ayam Seterusnya Penghantaran Yang Fleksibel Dan Pantas Penghantaran Kami Boleh Dilaraskan Mengikut Kehendak Pembeli Maksudnya Bila-bila Kustomer Mau Dimana Masa Dorang Free Time Dan Seterusnya Kami Boleh Menghantar Terus Ke rumah Seterusnya Produk Kami Tidak Bahan Kimia Dan Keboleh Capaian Kami Kami Dari Rumah Dan Kami Bujaya Jual Produk Kami Di Tempat Kerja Seterusnya Segmen Pelanggan Golongan Ibu Yang Berkerja Tidak Masa Untuk Menyediakan Makanan Jadi Dengan Kami Boleh Memudahkan Dengan Memudahkan Kerja Ibu Yang Berkerja Ini Dengan Hanya Tinggalkan Panas Kan Atau Dimasakan Sekejap Makanan Frozen Food Yang Kedua Adalah Pelajar IPD Dia Sesuai Dengan Pelajar IPD Terutamanya Yang Tinggal Di Rumah Rumah Sewa Atau Hostel Hanya Simple Sejam Masak Masak Anda Hanya Panas Dan Masak Sekejap Seterusnya Penduduk Setempat Penduduk Kawasan Kejiranan Tempat Tinggal Kumpulan Kami Ini Mereka Lebih Coba Makanan Yang Ringkas Dan Hasil Oke Seterusnya Saluran Dan Channel Kami Akan Memprosikan Produk Kami Di Media Sosial Seperti WhatsApp Instagram Dan FB Seterusnya Servis Penghantaran Kami Juga Akan Membuat Menggunakan Kendaraan Sendiri Ataupun Menggunakan Perkhidmatan Randa Oke Seterusnya Oke Oke Hubungan Pelanggan Yang Pertama Kami Akan Memberikan Layanan Mesra Pelayan Kami Akan Sediakan Cara-cara Melayan Customer Melalui Online Online Ataupun Bukan Secara Online Yang Kedua Adalah Community Social Media Kami Akan Wujudkan Page Website DFB Atau Di IG Untuk Sentiasa Berinteraksi Dengan Follower Kami Ataupun Orang-orang Yang di Social Media Melalui Like Dan Follow Orang-orang Social Media Yang Ketiga Adalah Website Dan Database Ini Untuk Menyimpan Database Pelanggan Tetap Supaya Kami Boleh Menghargai Kami Punya Pelanggan Dan Memberikan Mereka Promosi Dispon Pada Hari Jadi Mereka Seterusnya Bentuk Maklum Balas Melalui Aplikasi Pesanan Ini Adalah Feedback Daripada Customer Kami Akan Menyediakan Website Form Tapi Kalau Customer Tidak Tahu Macam mana Guna Website Tersebut Kami Akan Mengambil Feedback Daripada Whatsapp Atau Melalui Aplikasi Message Di IGFB Itu Okey Okey Seterusnya Okey Seterusnya Rakan Kongsi Ataupun Key Partner Di sini Ada Tiga Rakan Business Rakan Business Rana Kami juga Menggunakan Pergiat Makatan Rana Dan Yang Tiga Pemperkalah Dari Kedai Runcit Dan Borong Untuk Bahan Mentah Okey Seterusnya Ini Aktiviti Pertama Key Aktiviti Ataupun Key Aktiviti Di mana Kami Menggunakan Pengiklanan Pengiklanan Sentiasa Dikemas Kini Sentiasa Update Dengan Harga Perpatutan Ataupun Promosi Ada Musim Promosi Itu Melalui Whatsapp Dan juga Instagram Seterusnya Kami juga Ada aktiviti Ini Kami Menyediakan Bahan Bahan Dari Resepi Resepi Istimewa Itu Oleh Pengusaha Sendirilah Yang Dari Kami Sendirilah Kemudian Menyediakan Produk Ada Stok Produk Frozen Ini Dan juga Aktiviti Itu Kami akan Menerima Pesanan Melalui Whatsapp Dan juga Instagram Dan juga Aktiviti Melibatkan Pembukusan Itu Strategi Dalam Mereka Bentuk Pembukusan Itu Dan juga Seterusnya Servis Penghantaran Kami juga Melakukan Servis Penghantaran Dengan Flexible Dan Pantas Menggunakan Kendaraan Peribadi Ataupun Perkhidmatan Randa Dan Yang Terakhir Apa Maklum Balas Pelanggan Feedback Dari Pelanggan Selepas Jualan Seterusnya Sumber Utama Kami Dampak Dari Aspek Fisikal Intelektual Kewangan Dan juga Manusia Yang Aspek Fisikal Rumah Dan Peralatan Sendirilah Sendirikan Yang Menjual Penghantaran Itu Kendaraan Peribadi Dan juga Menggunakan Perkhidmatan Rana Jadi Pelanggan Kami Seperti Keluarga Rakan Darakan Sekerja Dari Aspek Intelektual Mereka Bentuk Pembukusan Research Dan Design Produk Itu Idea Produk Itu Resipi Resipi Istimewa Yang Dihaskan Kemudian Strategi Pengiklanan Bagaimana Melalui Pengiklanan Melalui Whatsapp Dan Instagram Itu Kemudian Strategi Pemasaran Dari Segini Keuangan Dana Peribadi Dan Rakan Kongsi Rakan Kongsi Member Bersama Bisnes Kemudian Dari Aspek Manusia Tukang Masak Pengusaha Sendiri Pakar Pemakanan Penghantaran Dari Kami Sendiri Pengusaha Sendiri Dan Juga Rana Yang Terakhir Keuangan Oke Seterusnya Struktur Kos Kos produk Kos Bahan Bentar Dengan Kos Pembukusan Jadi Kos Anggaran Itu Berapa Satu Orang Dalam Struktur Kos Ini Yang Kedua Kos Pembukusan Dan Juga Melibatkan Kos Bahan Bentar Dan Juga Kos Penghantaran Oke Seterusnya Syahida Oke Saya Syahida Seterusnya Ini Ialah Kami Punya Aliran Pendapatan Dimana Kami Memperolehi Pendapatan Melalui Jualan Aset Yaitu Menjual Stok Produk Fisikal Kepada Pelanggan Seterusnya Melalui Agent Ataupun Dropship Dimana Kami Membuka Peluang Kepada Orang Luar Untuk Menjadi Agent Ataupun Dropship Kepada Produk Kami Yaitu Kui Mui Frozen Seterusnya Pembekal Dimana Kami Juga Menjadi Pembekal Kui Mui Sejuk Beku Kepada Gerai-gerai Restaurant Dan Kedai Kopi Di Sekitar Tempat Tinggal Seterusnya Ialah Boot Jualan Dimana Kami Juga Menyertai Event Atau Program Dari Pihak Luar Yang Menawarkan Untuk Membuka Boot Jualan Dan Kaedah Pembayaran Yang Kami Terima Ialah Melalui Tunai Cash Dan Online Transfer Pemindahan Atas Talian Risiko Dalam Perniagaan Kami Ialah Berkemungkinan Ada Sesetengah Yang Mengalami Muka Racunan Makanan Demografi Penduduk Persaingan Yang Tinggi Kerana Makanan Frozen Ialah Trend Pada Masa Kini Dimana Ia Menjimatkan Masa Para Ibu Ibu Di rumah Penerimaan Review Negatif Dari Pelanggan Perubahan Cita Rasa Dan Selera Pelanggan Dan Seterusnya Ialah Proses Pemasaran Oke Ini Ialah Backup Plan Kami Selain Daripada Sekiranya Kami Ini Backup Plan Kami Selain Menjual Produk Frozen Kami Juga Menjual Dadi Dan Juga ABC Dimana Dadi Ini Adalah Makanan Kegemaran Semua Golongan Bermula Dari Kanak Kanak Sehinggalah Orang Tua Dimana Mereka Semua Sangat Menggemarinya Dan Juga ABC Yang Sangat Dagemari Semua Golongan Dan Selalunya Banyak Permintaan Pada Bulan Puasa Oke Sebagai Kesimpulannya Mengikut Kepada Perancangan Yang Telah Kami Bentangkan Kami Amat Yakin Bahawa Perniagaan Yang Akan Kami Ceburi Ini Memberi Pulangan Yang Menguntungkan Kami Juga Telah Membuat Dan Merancang Perancangan Yang Membolehkan Perniagaan Berjalan Dengan Lancar Kami Juga Berpendapat Bahawa Perniagaan Ini Amat Berdaya Maju Dan Mampu Berkembang Pada Masa Hanapan Saja Daripada Kumpulan Kami Sekian Terima 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 Untuk Untuk Kumpulan Kumpulan Kamu Mana Satu Produk Yang Kamu Memang Mau Jual Kami Mau Jual Yang Popia Frozen Popia Popia Frozen Popia Frozen Tonet Tiga 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 Jadi Serasa Kan Dari Segi Customer Segment Kamu Kamu Sepatunya Target Kepada Keluarga Dan Family Seperti Yang Kamu Buat Di Sana Jangan Masukkan Pelajar IPT Kerana Student Yang tinggal Dalam Kampus Memang Kurang Sesuai Kecuali Kamu Target Kepada Mereka Yang tinggal Di Luar Kampus Kemudian Satu Lagi Masalah Kamu Kumpulan Kamu Mesti Setiakan Satu Jadual Yang Atas Sembilan Iria Itu Jangan Lupa Dalam Laporan Akhir Itu Mesti Ada Boleh Masuk Ke Slide Seterus Ke Lima Ke Empat Ke Lima Oh Bukan Ini Kan Jadi Kamu Idea Satu Comfort Kemudian Slide Ke Enam Pasti Peluang Jelang Ini Tidak Masalah Okey Serasa Selain Itu Secara Ringkasnya Saya Tidak Lihat Masalah Besar Cuma Saya Mau Tau Di Mana Kamu Mencadang Untuk Jual Makanan Ini Adakah Kamu Hanya Buat Delivery Ataupun Ada Tempat Yang Kamu Boleh Simpan Makanan Ini Untuk Dijual Di Mana Orang Boleh Datang Untuk Peli Apa Ada tadi Yang kami Terangkan Tidak Macam Kedai 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 Kopi Yang Kami Tempat Penyimpanan Untuk Orang Senang Untuk Beli Macam Kedai Berapa Tadi Okey Yang Okey Kedai Kamu Nak Jual Paket Satu Atau Dua Kedai Sajalah Jangan Terlalu Banyak Kedai Sebab Makanan Ini Kamu Nak Jual Sedihkan Sendiri Kan Memang Banyak Kerja Jadi Lebih Biar Paket Mungkin simpas di satu dua tempat untuk dijual saja. Itulah lebih mudah kan kamu daripada kamu ingin menjual di berbagai tempat tu. Okey kan? Dan risiko tu jangan lupa untuk setiap risiko mesti ada cara ataupun jalan penyelesaian untuk setiap risiko. Okey? Hasilnya masa kamu buat penerangan dalam laporan anda nanti yang anda perlu hantar pada 2 Mei itu mesti ada penerangan bagaimana anda mengatasi setiap risiko itu secara lebih mudah. Okey dokter. Ada soalan ke untuk kumpulan yang kedua ni? Kalau saya dokter tidak juga. Okey. Kita soalan. Okey. Thank you.